Pemirsa pesawat semua air dengan rute dari LLM menuju POIK Provinsi Papua, Pegunungan jatuh di Kabupaten Yalimu. Pesawat ditemukan dalam kondisi hancur dan terbakar. Pesawat Grand Caravan milik semua air dengan nomor penerbangan PKSMW jatuh di Kabupaten Yalimu dengan rute dari LLM rencana menuju POIK Provinsi Papua, Pegunungan, Jumat pagi. Pesawat yang dipiloti Kapten Heri Permadi dan co-pilot Levi Telenggen ini diketahui memuat 4 penumpang dan 2 kru. Tim SAR gabungan pun diterjunkan untuk melakukan pencarian dan upaya evakuasi. Saat ditemukan, pesawat dalam kondisi hancur dan terbakar di tengah hutan. Setelah kami berkoordinasi dengan pihak WAMENA, dengan teman-teman dari PT Tanangkasa, ternyata tidak bisa melakukan evakuasi menggunakan helikopter yang tadi digunakan untuk pencarian. Oleh sebab itu, saat ini kami akan berencana untuk berkoordinasi dengan pihak Lanusiris Papare untuk melaksanakan evakuasi menggunakan pesawat. Saat ini evakuasi dihentikan dan akan dilanjutkan pagi ini karena posisi pesawat berada di tebing Gunung Yalimu sehingga sulit untuk dijangkau. Sementara penyebabnya jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Dari Papua, Tim Liputan, melaporkan.